Pemirsa aksi perpeloncoan terhadap mahasiswa baru di salah satu universitas di Surabaya, Jawa Timur, viral di media sosial. Menegapi kasus PKKMB yang viral tersebut, pihak kampus mengambil langkah dengan memberikan layanan konseling terhadap mahasiswa baru. Terkait kasus perpeloncoan terhadap mahasiswa baru yang viral di media sosial, pihak kampus memberikan layanan konseling. Pihak kampus akan memberikan terapi kognitif yang bisa ditujukan kepada penderita tekanan mental agar menimbulkan motivasi bagi mahasiswa baru. Pihak kampus UNESA menyayangkan kejadian tersebut dan mengakui adanya kesalahan dalam koordinasi pelaksanaan PKKMB pada salah satu fakultas. Namun demikian pelaksanaan PKKMB akan tetap dilakukan dengan cara yang lebih santur. Di balik kasus yang viral berkait tentang kekerasan itu, ternyata masih ada yang beberapa kami temukan kegiatan yang humanis. Artinya ya ini dinamika. Jadi kami banyak belajar dan hari ini kami akan melakukan evaluasi bersama dengan pihak terkait, koordinasi untuk menelusuri seperti apa proses yang terjadi di semua fakultas sambil kita akan terus berbenak. Mudah-mudahan PKKMB tahun depan ini tidak terulang. Sebelumnya dalam video tersebut terlihat tiga orang panitia, dua laki-laki dan satu perempuan, dan tiga orang mahasiswa baru yang mengenakan baju batik tidak memperlihatkan ikat pinggangnya. Salah satu panitia meminta agar mahasiswa baru memperlihatkan ikat pinggang namun dijawab tidak ada. Lantas panitia pun langsung membentak anggota mahasiswa baru. Dari Surabaya, Haritam Bayong, INews melaporkan.